Terkait dengan pelayanan dan sebagainya, kita juga sudah melayani semuanya dalam kondisi siaga gitu kan, ya kayak gitu kendaraan lalu kita, rescue, ambulan, direct, dan sebagainya. Kemudian juga terkait dengan persiapan di titik-titik press area dan sebagainya, jadi kita juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya supaya bisa nanti itu melayani pengguna jalan dengan baik dan proper gitu kan, ya dengan sempurnya. Jadi baik terkait dengan masalah kebersihan, toilet, tenan, parkir, dan sebagainya juga sudah kita persiapkan. Prediksinya ada peningkatan lalu untuk pengguna jalan tol? Secara pengguna jalan tol ada peningkatan pak, artinya di kondisi peak sesuai prediksinya itu di tanggal 25, itu kemungkinan trafficnya kita akan mencapai 63 ribu gitu kan, ya artinya ini ada kenaikan proyek sekitar 4,9 persen dari Nataru tahun sebelumnya, tahun 2022. Nah kemudian yang kedua itu pick up lagi di tanggal 1 ya, pas tahun baru, itu adalah kurang lebih sekitar 62 ribu. Begitu pak kondisinya. Pak, kecelakaan pak di titik mana pak? Untuk kecelakaan memang sudah beberapa kita antisipasi ya, tadi secara engineering kita sudah persiapkan segala infrastruktur kami, itu kan ya terkait dengan penambahan rambu strip, kemudian lambu strobo, kemudian beberapa rambu-rambu peringatan kepada pengguna jalan untuk segera istirahat setelah pengemudi dan sebagainya. Terus kemudian juga yang kedua, kita secara intent itu apa namanya safety campaign gitu kan ya, ke pengguna jalan terkait dengan apa namanya beberapa hal yang menjadi penyebab penyelakaan seperti ngantuk, hukuman ban pecah dan sebagainya. Sehingga kita harapkan pengguna jalan itu memang benar-benar prepare terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan panjang. Di samping juga, kita juga berkoordinasi dengan bapak-bapak kepolisian, PCE dan lain-lain terkait dengan beberapa pelanggar yang dilakukan pengguna jalan, itu memang kita minta untuk dipindah secara tegas. Titik rawan yang perlu diwaspadai di ruas tol Jombang Mojokerto? Ya, kalau untuk yang ke arah Surabaya itu adalah di kilometer 678 gitu kan sama di 695. Cuma memang kami ingatkan lagi kalau untuk yang luas tol Jombang Mojokerto ini, memang secara kecelakaannya itu memang hampir merata di semua titik gitu kan ya, artinya memang bergantung kepada tingkat kelelahan dan sebagainya. Nah, kalau untuk antisipasi dan sebagainya, itu di titik-titik yang kemarin memang cukup banyak terjadi kecelakaan, juga kita prepare dengan tadi memberikan rubble strip, kemudian memberikan memasang rambu-rambu dan beberapa rambu-rambu tambahan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.